Mari kita lihat spesifikasi Citroen C5 Aircross, siap mengaspal di Indonesia, siap adang CRVCS. Terima kasih telah menonton! 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 pengemudi jalan raya, dan kontrol jelajah adaptif. 3. Spesifikasi C5 Aircross Di negara lain, mobil ini dilengkapi dengan beberapa pilihan mesin. Mulai dari bensin, solar, hingga plug-in hybrids PEV. Mesin bensin adalah turbo 3 silinder dengan perpindahan 1199 cm3, dan menunjukkan output maksimum 126 tenaga kuda dan torsi maksimum 230 Nm. Untuk mesin diesel, 1499 cm3 4 silinder turbo dengan tenaga maksimum 128 tenaga kuda dan torsi maksimum 300 Nm. Hal ini berbeda dengan PEV yang memiliki mesin turbo cas 4 silinder 1589 cm yang menghasilkan 178 tenaga kuda yang dipadukan dengan motor listrik 107 tenaga kuda. Juga tidak seperti India, ia memiliki mesin diesel turbo 4 silinder 1,4997 cm3 dengan tenaga 174 tenaga kuda dan torsi 400 Nm. Dijual di Indonesia, pakai mesin apa? Bagi yang belum tahu, Citroen C5 Aircross merupakan salah satu SUV Citroen yang baru diluncurkan di Eropa, China dan India sebelum Indonesia. Citroen C5 Aircross menghidupkan kembali segmen C di Eropa atau sekelas dengan Honda Cerfey, Mazda CX-5 dan Pezzo 3008 di Indonesia. Apa spesifikasinya? Mulai dari platform dasar, C5 Aircross dikembangkan dari platform efisien modular platform EMP. Dua seperti Pezzo 3008 dan 5008. Kalau melihat C5 Aircross spek Eropa, ia mendapatkan beberapa pilihan mesin mulai dari mesin bensin, diesel, dan plug-in hybrid. Misalnya pada spek Inggris, C5 Aircross dapat mesin 3 silinder turbo berkapasitas 1.199 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga 128 dk dan torsi 230 Nm. Mesin tersebut menyalurkan tenaga ke roda depan lewat transmisi 6 percepatan manual atau 8 percepatan otomatis. Lalu untuk mesin diesel, C5 Aircross dapat mesin 4 silinder turbo diesel 1.499 cm3 bertenaga 128 dk dan bertorsi 300 Nm. Tidak lupa ada pilihan plug-in hybrid yang memadukan mesin 4 silinder turbo 1.598 cm3 bertenaga 178 dk dan motor listrik bertenaga 107 dk. Bergeser ke C5 Aircross Spek India, ia hanya mendapatkan satu pilihan mesin diesel 4 silinder turbo berkapasitas 1.997 cm3. Berkode DW10FC, mesin C5 Aircross Spek India mampu menghasilkan tenaga 174 dk dan torsi puncak 400 Nm. Tenaga dan torsi mesin diesel tersebut disalurkan ke roda depan lewat transmisi 8 percepatan otomatis. Hingga berita ini diturunkan, Citroen belum menyebutkan spek C5 Aircross yang hadir di Indonesia ataupun harganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!